Liburan Natal dan Tahun Baru atau Nataru biasanya akan menjadi momen yang ditunggu-tunggu untuk liburan akhir tahun bersama keluarga, sahabat, teman, atau para besti kamu guys Pergerakan penumpang akan terus meningkat menjelang libur Nataru Hal ini menyebabkan rata-rata harga tiket pesawat melonjak menjadi 20% dari harga biasanya 5 tips ini bisa kamu coba untuk berburu tiket murah pada saat libur Nataru Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel youtube aku karena subscribe itu gratis Oke guys, kita lanjut ke tips yang pertama untuk kamu yang ingin mendapatkan tiket murah menjelang Nataru adalah berburu tiket saat tengah malam Cara dapat tiket pesawat murah yang pertama bisa dicoba adalah dengan berburu tiket penerbangan ketika malam hari khususnya tengah malam mulai pukul 23.00 Hal ini karena mayoritas orang hanya memesan tiket dan belum menyelesaikan pembayaran Artinya mereka hanya membuking tiket tapi tidak isut guys Jadi situs atau aplikasi penerbangan akan melakukan pembatalan otomatis untuk pesanan pelanggan yang belum dibayar atau bookingan mereka akan tercancel Setelah pesanan yang tidak aktif dibatalkan atau setelah bookingan mereka tercancel Kamu pun bisa langsung melakukan pembelian dengan tiket yang tercancel tersebut guys Yang pasti harganya mungkin aja turun kembali menjadi lebih murah daripada harga saat banyak yang booking tiket pesawatnya Seperti itu Jadi kamu siap-siap begadang ya guys untuk mendapatkan tiket pesawat murah Kemudian tips yang kedua yang bisa kamu coba untuk melakukan pembelian tiket menjelang Nataru adalah Pilih hari dan jam keberangkatan yang murah Menurut penelitian faircompare.com Hari terpurah untuk berangkat adalah hari Selasa dan Rabu Untuk perjalanan domestik Dikarenakan hari tersebut kurang banyak penumpang yang melakukan keberangkatan Sehingga banyak kursi yang kosong Dan hal ini menjadi penyebab penerbangan di hari Selasa dan Rabu Mendapatkan potongan harga dari maskapai Agar kursi pesawat bisa terisi penuh Sedangkan hari Jumat dan Minggu adalah hari termahal untuk penerbangan Untuk jam keberangkatan paling murah biasanya terjadi di penerbangan pertama atau dini hari Dan penerbangan last flight atau malam hari Dikarenakan pilihan waktu-waktu tersebut kurang terlalu banyak peminatnya Sehingga banyak kursi yang kosong yang harus terisi Oke guys kita lanjut ke tips yang ketiga yang bisa kamu coba Untuk berburu tiket pesawat murah menjelang Nataru adalah Jika berangkat rombongan beli tiketnya terpisah aja Cara terbaik yang bisa dilakukan untuk mendapatkan tiket pesawat murah Adalah dengan tidak membeli tiket pesawat secara rombongan Misalnya kamu berangkat 8 orang Sebaiknya kamu beli tiket masing-masing atau maksimal 2-3 orang saja dalam 1 kode booking atau pemesanan Kamu tetap bisa duduk berdekatan atau bersebelahan dengan melakukan pemilihan kursi di situs resmi maskapai Jadi nanti ketika kamu sudah memiliki tiket Kamu tetap bisa memilih kursi yang berdekatan dengan beda kode booking di situs resmi maskapai Ataupun kamu juga bisa memilih kursi pada saat booking tiket pesawat Kemudian kamu bisa menyesuaikan promo yang diberikan oleh aplikasi travel online Contohnya syarat mendapatkan potongan harga 250 ribu Kamu harus melakukan pembelian tiket minimal 3 juta rupiah Sedangkan untuk harga 1 tiket adalah 1,2 juta rupiah Maka kamu bisa langsung memesan 3 nama dalam 1 kode booking Agar total tiketnya menjadi 3.600.000 Dan kamu bisa memenuhi syarat mendapatkan diskon dari travel tersebut Kemudian kita lanjut ke tips yang keempat Untuk kamu yang ingin berburu tiket murah menjelang Nataru Adalah pilih bandara alternatif Memilih mendarat di bandara alternatif bisa membuatmu menemukan harga tiket pesawat yang lebih murah Contoh kamu berada di kota Balikpapan dan ingin ke kota Yogyakarta Sehingga rute yang kamu pilih seharusnya keberangkatan dari Balikpapan ke Yogyakarta Tetapi saat kamu cek harga tiket pesawat dengan rute tersebut Ternyata lebih mahal dibandingkan rute terdekat dari Yogyakarta Seperti jika kamu memilih berhenti di bandara Solo, Semarang, atau Surabaya Maka kamu bisa menjadikan bandara di kota tersebut sebagai alternatif pilihan kamu Kemudian kamu bisa meneruskan perjalanan ke Yogyakarta lewat jalur darat Seperti naik kereta api, bus, atau mobil travel Namun kamu tetap harus berhitung ya Biaya yang dikeluarkan jika memilih bandara alternatif tersebut Jika selisihnya tetap jauh, maka kamu bisa gunakan cara ini Untuk mendapatkan harga tiket yang murah Untuk kamu yang berangkatnya rombongan Cara ini biasanya bisa menekan budget harga tiket pesawat kamu guys Oke guys, kita lanjut ke tips yang kelima Untuk kamu yang ingin berburu tiket murah menjelang Nataru Adalah sering mengecek aplikasi travel online Dan follow akun media sosial mereka Serta akun media sosial maskapai ya guys Cara terbaik selanjutnya adalah Dengan sering-sering mengecek situs aplikasi penjualan tiket pesawat Yang biasanya memberikan penawaran diskon tiket Contoh aplikasi penjualan tiket pesawat online Yang bisa kamu download di playstore adalah Traveloka, tiket.com, pegi-pegi, blibli, gdid, agoda, dan masih banyak lainnya Kemudian salah satu cara mendapatkan informasi terpercaya Tentang berbagai program promo yang diberikan oleh banyak maskapai Adalah dengan mengecek ke media sosial dan situs maskapai Beberapa maskapai penerbangan kerap menawarkan harga lebih murah Untuk beberapa penerbangan bagi konsumen Yang membeli langsung di situs atau aplikasi maskapai tersebut Jadi cara yang kelima ini Kamu bisa lakukan dengan cara follow instagramnya Atau tiktoknya Seperti traveloka, tiket.com Seperti itu guys Nanti mereka akan memberikan promo-promo disitu Juga akun si maskapai Seperti Lion Air, Batik Air, Garuda Seperti itu Nanti kamu bisa follow instagramnya, tiktoknya Nanti jika ada promo Mereka akan mempromosikan disitu Dan kamu juga bisa mengecek di aplikasi langsung Si travel online tersebut guys Karena biasanya Mereka akan memberikan promo-promo Menjelang akhir tahun ini Seperti di traveloka, tiket.com Pegi-pegi Disitu kamu bisa melihat Kode-kode yang harus kamu masukkan Ketika booking tiket pesawat Contohnya kamu akan mendapatkan diskon sekian Jika kamu memilih tiket pesawatnya Citylink atau Sriwijaya Atau Batik Air Seperti itu guys Jadi si maskapai dan si travel Itu sudah kerjasama Dan akan memberikan potongan diskon Yang bisa kamu lihat Di situs aplikasi travel online tersebut Seperti itu Dan kode-kodenya Nanti bisa kamu masukkan pada saat Booking tiket pesawatnya Oke guys Jadi itu tadi sharing aku Terkait 5 tips berburu Tiket pesawat murah Menjelang Nataru Kamu bisa mencoba tips ini Untuk menghemat budget liburan Akhir tahun kamu Semoga informasinya bermanfaat Dan jika informasi ini Bisa membantu keluarga kamu Yang ingin berburu tiket pesawat murah Menjelang Nataru Kamu bisa share video ini ke mereka Dan untuk kamu yang ingin Terus dukung channel youtube ini Agar berkembang Bisa bantu dengan cara Di subscribe Agar aku lebih semangat lagi Dalam membuat konten-konten Yang menarik dan terupdate Seputar travel Dan juga pariwisata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax